Hi Planers, kembali lagi di Mandelana Topcash Hari ini kita kehadir datangnya tabu dari Dinas Perhubungan Pertisi Lampung Hari ini kita akan membahas mengenai sistem Sipanja Web dan daerah-daerah pelarawan kecelakaan di Provinsi Lampung Untuk Ibu saat datang, terima kasih Mungkin dari Ibu bisa kenalan diri dulu Oke, terima kasih ya sebelumnya saya coba untuk perkenalkan diri Nama saya Merissa Jovanita Putri, biasa dipanggil Merissa Saya dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, tepatnya di UPTD P3 LLJ Panjang kalau mau di panjang, intinya adalah UPTD P3 Gitu Oke Ibu mungkin dari, kalau boleh tahu Ibu sendiri di Dinas Perhubungan sudah berapa lama? Kalau dari saya sendiri ya, kalau dari CPNS Kebetulan saya adalah alumni sekolah tinggi transportasi darat Jadi memang sekolahnya Kementerian Perhubungan di Bekasi Saya lulus tahun 2006 Kemudian saya penempatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Di Lampung Tengah sampai dengan tahun 2011 Tahun 2012 di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sampai hari ini Iya Dia berapa tahun tuh, kalau dihitung tuh Ayo, anak kuliah lebih ini Kayaknya udah belasan tahun ya, men, lama banget Alhamdulillah Boleh tahu Bu, kan tadi kan udah disinggung pas pembukaan Kita mau bahas atau Sebenarnya saya ingin bertanya sih mengenai si Panja Itu, si Panja itu apa sih Bu? Jadi si Panja itu sistem ya Sistem basis data sih Yang dipunyai atau dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dimana di dalamnya itu terdapat data-data Perlengkapan jalan seluruh Provinsi Lampung Tapi sesuai kewenangan kita Jadi kewenangannya itu dibagi menjadi tiga Kalau dia jalan nasional itu kewenangan Kalau dia jalan provinsi itu kewenangan kita Kalau dia jalan kebupaten kota itu kewenangan kebupaten kota Nah, di si Panja itu adalah aplikasi Dimana ada data-data kebutuhan Jadi di ruas jalan ini ada berapa sih kebutuhan terlengkapan jalannya Jadi per ruas, per link, itu apa Terus ada berapa yang sudah dipasang Oh gitu Jadi disitu juga ada prioritasnya Jadi yang mana sih Jadi Dinas Perhubungan itu untuk menentukan prioritas Yang mana yang mau kita pasang duluan Ruas jalan mana nih yang harus kita pasang nih Karena kan memang terus-terah anggaran perhubungan itu terbatas Jadi tidak bisa langsung semua ruas jalan kita pasang kan Nah, dari situ kita bisa lihat Yang mana yang Tuh dari aplikasi itu Berarti di aplikasinya itu tuh Ngasih tahu juga gak Bu Kalau yang jalan ini, ruas jalan ini Punyanya provinsi Terus yang mana yang kabupaten atau kota Ataupun nasional gitu Nah, kalau di Sipanja itu memang khusus untuk jalan provinsi semua Jadi berdasarkan peraturan gubernur Ada berbub, itu peraturan gubernur yang isinya memang Ruas mana aja sih yang ruas jalan provinsi Nah, disitulah itu yang ada di Sipanja Nah, tapi kan sekarang ini kita harus tidak bisa ya Kalau terjadi sesuatu, contohnya kecelakaan gitu Kita tidak bisa tuh melihat, oh bukan kewanangan kita tuh Gitu kan, gak bisa ya Nah, makanya di aplikasi terbaru yang sedang kita coba update ini adalah Ada pengaduan dan ada tambahan Apa ya, kalau bahasa orang informatika ya Apa gitu, ditambah ada tulisannya daerah rawan kecelakaan Gitu, nah itu yang terbaru tuh yang update Nah, jadi misalnya ada jalan Dia bukan jalan nasional Tapi dia disitu sering terjadi kecelakaan Boleh nanti siapa? Misalnya dari teren nih, mau ngadu Tuh kayak di depan tuh Jalannya kecelakaan Nah, boleh Nah, di pengaduan itu Walaupun bukan menjadi kewanangan kita Dengan adanya forum lalu lintas Sangkutan jalan Nanti kita akan tindak lanjut Oh gitu Kurang lebih seperti itulah Berarti seluruh masyarakat umum Mau dia mengadu Entah itu perasarana jalan Atau perlengkapan jalan yang kurang Atau mungkin ada disana ada banyak kecelakaan Itu gak apa-apa di aplikasi itu ya? Gak apa-apa Cuman nanti disitu jelas otomatis kita harus ada foto ya Jadi masyarakat tuh gak cuma ngadu-ngadu aja gitu Harus ada bukti Jadi ada foto yang misalnya menunjukkan Bu disini jenis perhubungan ini jalannya rusak nih Ada foto kan jalannya rusak Tidak ada rambunya yang menunjukkan bahwa jalannya rusak Atau tikungan tuh Tikungan tajam Tidak ada fasilitas keselamatan yang menunjukkan bahwa itu ada tikungan tajam Itu boleh di pengaduan Kalau boleh tahu sih bu Kan ini gak tahu sih apa saya aja yang merasakan Tapi kayaknya beberapa minggu ini tuh di ruas jalan Bandar Lampung Kayaknya lampunya agak aneh deh Gak tahu sih karena biasa kita kan sebagai mahasiswa sering pulang malam Itu jalan kok sepertinya agak kurang-kurang gitu Apakah lampu itu termasuk dari kewenangan dinas perhubungan kah atau gimana PJU ya Jatuhnya lampu nerangan jalan ya Yang di tengah-tengah ya Ya memang kalau itu terserah memang kewenangannya kewenangan kota-kota Tapi gak apa-apa bisa diadukan disitu boleh Difoto bahwa apa Nanti bisa kita kami teruskan Nanti kami lihat nih itu kewenangannya siapa gitu Sebenarnya selama ini pengaduan-pengaduan itu kan sering tuh Melalui Instagram Apa-apa sih kami jawab, kami respon Dan kami teruskan ke yang berwenang Nah tapi sekarang ada aplikasinya Sekalian nih nanti semua bisa ngecek nih masyarakat Termasuk anak-anak itera nih Bisa ngecek nih Oh ruas jalan ini Fasilitasnya udah terpasang belum sih rambunya Gitu Kalau memang sekiranya belum Boleh disitu bilang Karena terjadi sekarang nih harus dipasang nih rambu gitu kan Nanti kita survei Nanti kecerdasan gitu Lumayan sih terjawab Soalnya agak Agak meresahkan dikit ya untuk malam-malam Iya ya Ini ketawa nih mahasiswa sering pulang malam Terus itu bu Kalau di aplikasinya sendiri kan itu tadi bu Menjelaskan tentang kecelakaan Kalau boleh tahu Di Provinsi Lampung sendiri Yang sudah terkoleksi datanya Daerah-daerah rawan kecelakaan itu Dimana aja ya bu Kita kan terus terang ya data itu kita bekerja sama dengan kebosian Dengan Pores maupun foresta ya Di kabupaten kota maupun Dirlantas Jadi kalau dari kita Kami sendiri untuk mendapatkan ruas-ruas jalan itu Itu dari Pores Pores atau foresta Jadi dari kabupaten kota Sudah banyak sih data yang saya terima Contoh kayak tulang bawang ya Buka data dulu ya Tidak salah nih kalau tidak buka data Karena kan namanya data harus jelas Mulai kita Iya betul Harus ada sumbernya Sumber terjelasnya dari mana Ini contoh ya Ini dari tulang bawang barat Jadi kita itu Dapat data itu dari tulang bawang barat Kebetulan setiap data itu biasanya memang bekerja sama dengan foresta Atau kepolisian lah ya Itu ada sembilan Ada Ada Pasar S 44 marga Ada Pasar pulung pencana Dan lain lah Itu ada sembilan Itu kita punya datanya Dan ini selalu update Setiap tahun Itu biasanya setiap tahun Dinas Kehubungan dan Kepolisian Bersama Forum LLAJ itu selalu Selalu update Data Oh gitu Berarti Boleh tahu ya Bu Di aplikasinya itu Apakah ditahu Dia Gimananya Gitu Atau enggak Cuma titik Atau enggak kayak Apa sih Kayak pola gitu Kayak di sini Kayak di tulang bawang barat Ada apa gitu Gitu ya Bu Jadi Kalau Aduh sayangnya Enggak boleh Kalau pakai Lalu bisa langsung ditunjukin nih Webnya Jadi dia kayak peta ya Peta Nanti kita tunjuk nih Misalnya Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Selatan Atau tulang bawang gitu Nanti disitu ada peta ruas jalan Terus dia Ada kayak Tanda ya Simbol Bahwa itu Dailah Rowan Kecilakaan Gitu Nanti saat kita klik Itu nanti kelihat Apakah fasilitas Keselamatannya sudah ada Apakah belum gitu Perlengkapan jalannya sudah ada Apa belum Itu sih Seperti itu dia Nah itu terus di update Karena kan Terkadang itu Setiap tahun Itu bisa berbeda-beda Bisa juga bertambah Misalnya awalnya Lampung Selatan punya 9 Misalnya di 2023 Jadi punya 10 Gitu bisa Lumayan sih untuk Apa Apalagi untuk Prodi kita Sebagai planologi Atau planner Lumayan sih Mendapatkan Informasi yang Langsung terbuka Secara umum Jadi bisa Kita pakai buat Studi kita Nah betul Karena memang Terus terang Ya ini aja ya Saya tidak pungkiri Saya juga bekerja sama loh Sama mahasiswanya Sudah-sudah ya Sekarang ya Ilham Dia tuh kemarin Bikin juga terkait Daerah rawan keselakaan Tapi dia lebih ke Kota Nah terus Kita dia sempat Ke perhubungan Nah kita ngobrol-ngobrol Ngobrol dengan dia Juga itu yang membuat Kita oh ya Berarti bisa dikembangkan Aplikasi yang saya punya Kami punya Dinas Perubuhan punya Si Pajak Dengan Saat itu dia ngambil Skripsi ya Skripsi dia gitu Cuman beliau Mereka mungkin Tapi si Ilham Dia lebih ke Ada Sampai rumah sakit Segala Nah kalau kami Sesuai dengan Kewenangan kami ya Karena kita gak bisa Sampai terlalu jauh Jadi memang benar-benar Bisa jadi modal lah Buat Semua ya Bukan hanya Teman-teman Mahasiswa Tapi masyarakat Terus ya Sekarang kan Keterbukaan publik itu Menjadi hal yang harus Iya benar Karena sekarang Sepertinya semua orang Harus mengakses Lewat internet Kayaknya Jarang deh orang Datang ke kantor Atau gimana sih Nah betul Berarti kan Kita gak boleh dong Kami juga Dinas Perubuhan Gak mau lah Cuku-cuku amat ya Kalau bahasa anak Yang gak ngerti teknologi Gitu kan Kita harus Tetap ikut Perkembangan zaman Jadi bagaimana Kita memberikan pelayanan Yang terbaik Buat masyarakat Apalagi nih Penting sekali Karena Salah satu Tupok sih Tugas fungsinya Dinas Perhubungan itu Yaitu memberikan Kenyamanan Dan keselamatan Sepertinya memang Motonya Dinas Perhubungan Baru kami hadir Disitu Balik lagi Mungkin ke si Panja Kalau boleh tahu Untuk Pengkoleksian data Atau pengaduan Dari Masyarakat umum Itu kan Mungkin Dalam sehari Bisa aja kita Mungkin Dinas Perhubungan Mendapatkan pengaduan Lebih dari 25 atau 20 Pengaduan misalnya Itu Apakah dari Dinas Perhubungan sendiri Langsung mendata Dan dikirimkan Atau mungkin Misalnya dikasih Waktu Kayak 5 hari kerja Baru dikolek Baru dilihat Terus abis itu Baru dikasih ke Dinas-dinas terkait Gimana ya Bu Coba saya tanya dulu Namanya siapa Ashifa Bu Pinter Pertanyaannya bagus Jadi gini Si Panja itu Bekerja sama Kita gak sendiri Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Itu punya Saudara-saudara Anak-anak Yang ada di Kebupaten Kota Dinas Perhubungan Kebupaten Kota Jadi Dinas Perhubungan Kebupaten Kota Itu ada adminnya juga Nah seandainya nih Contoh Kecelakaan di Tulang Bawang Barat Di Tulang Bawang Barat Ada admin Yang bisa mengeceknya Setiap hari Dan bisa langsung survei Apakah benar Itu termasuk kategori Daerah rawan kecelakaan Nah Kalau memang oke Dia bisa langsung Kami Ke provinsi Oke itu benar Dan itu jalan provinsi Nanti di okein Dan jadi prioritas Bisa kami tindak lanjutin Kan kalau Pemerintahan itu Gak bisa Tiba masa tiga Akal ya Karena kita kan pakai Perencanaan Ada anggaran kan Tapi bisa kita bekerjasama Contoh kami sudah bekerjasama Dengan jasa raharja Minimal itu Untuk meminimalisir kecelakaan yang ada Kita bikin rambu Hati-hati Kurangi kecepatan Gitu ya Dari jasa raharja Dan itu udah Barusan ini Karena kebetulan Saya lagi di Klubim 3 Jadi ada Proyek perubahan saya Adalah itu Analisis dan Monitoring Terkait daerah Rawan kecelakaan Nah Jadi kita sudah Kerjasama dengan Jasa raharja Nah Contoh seperti ini Jadi ada rambut Ini Tera nih Setelah flyover nih Seperti gak itu Kurang dilihat Masyarakat Karena jalan Lagi diperbaiki Betul Kurang kelihatan Karena kan Sekarang jalan Masih diperbaiki Kontraflow ya Kita ada Di sana semua Jadi Contohnya nih Hati-hati Kurangi kecepatan Ini dari jasa raharja nih Kita kerjasama dengan Jasa raharja Ini adalah Penanganan paling cepat Sementara seperti itu Tapi tetap nanti Kita lihat prioritas Baru kami Anggarkan Untuk rambu-rambu Tambahan Berarti Adminnya Si Panja Dari setiap Kabupaten kota Ada semua ya Bu Aduh dong Biar cepat kan Iyalah Kan Harus penanganan ya Namanya kayak gitu Penanganannya Harus cepat lagi Rescuenya harus cepat lagi Makanya untuk Mempermudah Semuanya Dinas Kehubungan Kabupaten kota Kita Kita minta Ada satu adminnya Lumayan sih Bu Untuk ini Admin Berarti admin harus Saksip gitu ya Oh iyalah Harus Kan Makanya nanti Kepala dinas Harus menunjuk admin Yang benar-benar Hobi juga Iya Terkadang tuh Web Atau apa Itu kan suka Tenggelam itu Kalau tidak di update Sedangkan Itu harus di update Data juga harus selalu update Bisa data itu Tidak di update Minimal 5 tahun sekali 1 tahun sekali Itu harus ada update Lumayan banyak informasi Baru sih Jujur Bu Saya baru juga tahu Kalau Ada ternyata ada web Si Panja itu Tapi lu Ya untuk Agak malu sih Karena saya udah mahasiswa Lama terus Tapi gak tahu Webnya gitu Aplikasinya gitu Jadi lu Terima kasih banyak Bu Informasinya Bagus banget Ini kan adanya ini nih Biar pada tahu semua nih Bahwa ada web Jadi Muda untuk Orang-orang biar tahu nih Si Panja itu apa Silahkan nanti diakses ya Dilihat ya gitu kan Itu aplikasi ya Bu ya Web Si web Karena Aplikasi kita pakai playstore Berbayar Oh gitu Jadi kita Web memang Belum Belum kita hosting ya Belum Karena kan harus Begajah sama dengan Home Info tuh Insya Allah Dalam akhir tahun ini Sudah bisa kami hosting Bisa Bisa dilihat oleh Masyarakat buah Per 1 Januari 2024 Nah selama ini Memang Wajar Kalau belum pada Lihat kan Karena memang Hanya menjadi Database kami Jadi database Jadi seperti apa sih Database kita Insya Allah Di akhir tahun ini Kita bekerja Sementara dengan Home Info Proses hosting Jadi nanti Di tangga 1 Januari 2024 Bahkan mungkin Insya Allah Sebelum 1 Januari 2024 Udah bisa dengar Amin sih Bu Mulai dicek-cek ya Suka tahu kan Kalian Namanya Mahasiswa itu Raja Jalanan kan Jalanan Jalanan gitu kan Niat lebih-lebih Update ya Jalan berlubang Dimana Jalan dimana Dibandingkan Kan gitu Web Boxi kita Geren sih ini Webnya Mungkin nanti Teman-teman Kalau mau cek Si panja.co.id Atau Ya nantinya Pasti ya Karena kan Kerjasama pemerintahan Ya .co.id Nanti boleh lah Diundang lagi Di podcast ini Untuk Silahkan gitu kan Silahkan Untuk di-update Silahkan gitu kan Silahkan gitu kan Itu Apa Mungkin dari Aku sendiri Dari saya sendiri sih Tukup ya Bu Informasinya Lengkap Untuk Seorang mahasiswa Yang banyak Pertanyaan ya Bu Ya Mahasiswa itu Harus begitu Itu baru mahasiswa Cerdas Kalau mahasiswa Banyak pertanyaan Itu bingung Ibu mau ada tambahan Ada yang mau dijelasin Atau gimana Bu Ya Nanti kalau saya jelasin Panjang Nanti jadi 2 SKS 3 SKS 4 SKS Nanti jadi Pelihar umum Bukan jadi podcast Selain ya Kalau Panjang gitu kan Memang Mungkin selama ini Mahasiswa Atau masyarakat Itu kan Tidak seberapa Familiar ya Dengan tugas Dan fungsinya Perhubungan itu Apa sih Namanya ya Salah satunya adalah Tugas kami itu Mudah-mudahan Dengan adanya Aplikasi Sipanjang Masyarakat Bisa dengan mudah Melakukan pengaduan Terus kemudian Daerah rawan Percilakan Yang ada di Provinsi Lampu ini Lebih mudah Tertangani Gitu kan Dengan cepat Walaupun sedikit Kita berbuat sedikit Tapi insya Allah Membuahkan hasil Asalkan dia Tepat Saling membahu Saling membahu Untuk kemajuan Provinsi Lampung Untuk Lampung Berjaya Lampung berjaya Menurut saya Gitu Mungkin itu Untuk Perbincangan Dengan Saya dan Ibu Mungkin ada Untuk Penutupnya Kita punya Segmen Namanya Apa nih Ujian buat Buat narasumber Gitu ya Bukan sih Sebenarnya ini Biar orang-orang Jalan Oh gitu Sign atau Pelang-pelang Yang ada di Ruas jalan Mungkin nanti Kali aja Orang-orang lihat Apaan sih ini Kan gak ada yang tahu Bukan Ibu Sebuah narasumber Bisa langsung Tentang Oh Maksudnya Apa Gitu Ini boleh Buka Contek kan Boleh buka Contek Boleh juga Kalau boleh tahu Bu Ini tanda Apa ya Itu Tau lah Kalau saya Itu Jalan menurun Berarti ada Turunan Di depan Betul Jangan lupa Menggunakan gigi Berapa Dicek Remnya Jadi sebelum Berkendara Cek dulu remnya Tuh Jangan Jangan sampai Rep blok Tuh Jangan lupa pakai Safety belt Eh Tuh kan sampai Safety beltnya Sampai jatuh Tuh kan Saya pake Safety belt nih Biasanya nih Mahasiswa maus nih Pake safety beltnya Pake helm gak Pake helm gak Oke Gitu dong Kalau yang selanjutnya Ini apa ya bu Itu mah Daerah tanah longsor Itu daerah gampang Longsor loh Kurang lebih Jadi Jadi Jarak tetap Kalau kita Adanya di Pergunungan Betul Bukit Gunung Tuh baru Kalau gak ada Bukit gak gunung Mana yang longsor Ya sih bu Aduh kayaknya nih Udah berapa pertanyaan Saya coba Berapa pertanyaan Yang akan diberikan Oh Lagi dua Selanjutnya Ini Kayaknya Ini adanya Kalau gak di Ruas jalan Apa Ruas Lintas Atau enggak Kayak tol deh Saya pernah melihat Tapi gak tahu Apaan Oh ini mah Hati-hati Jalan licin Itu enggak Ini nih Itu Biasanya Dia licin Atau ada genangan Itu pakai Rambutnya itu Oh Itu apa Semua ruas jalan Ada Atau Enggak Tidak Tidak semua ruas jalan Ada Misalnya Memang ada Kan ada ruas jalan Yang Kalau panas Gini sih Enggak sih Itu Biasanya kita Ada beberapa ruas Yang disini Dimana ya Kayaknya di lampu Enggak ada deh Pake Sebenarnya enggak ada sih Enggak ada Sering ngeliatnya di Jawa Iya Karena memang ada beberapa ruas jalan Yang memang Ada genangan Atau dia memang Licin ya Termasuk licin Nah itu kita pasang rambut Hati-hati lah Jatuhnya itu Supaya peringatan Kalau kuning itu kan Dia peringatan Oh Kayaknya lulus enggak ya Saya Ini yang terakhir Ini paling Paling umum sih Karena semua orang Ya Melihat ini Ada di Tol 80 Cepatan itu Batas kecepatan itu Kalau boleh tahu bu Kalau misalnya Orang kan melihat begini Kayak Kan sih 80 Yaudah lah 100 aja gitu Itu sebenarnya Gak apa-apa gak sih bu Apa gimana ya Itu maksimal Maksimal ya Maksimal itu dia 100 Makanya sekarang Kalau dia Kan sekarang udah ada tuh Pengawasa CCTV ya bu Jadi kalau dia udah Dari batas maksimal Ada kedipan lampu kan Oh Sebenarnya gini ya Ini buat semualah Masyarakat Terutama buat kaum Anak-anak muda ya Karena kalian itu kan Masa-masa produktif Iya Masa-masa yang memang Masa depannya Indonesia itu Ada di tangan kalian Jadi Sadarlah terhadap Keselamatan Bukan buat siapa-siapa Tapi buat kalian sendiri Mau jadi apa Indonesia ini Kalau anak mudanya saja Sudah tidak peduli Dengan keselamatan Seperti itu Contoh hal Yang paling kecil aja Adalah menggunakan helm Jangan boncengan Lebih dari Jadi cuman Satu sepeda motor itu Dua orang Pembonceng Dan yang dibonceng gitu Nah itu Deket bu Nebeng Sampai kos-kosan Depan sana Yangnya bertiga Tapi kalau di depan Mana tahu Ada sesuatu Dan helm Itu sih yang utama Makanya kami ya Terus terang kita itu Sosialisasi keselamatan itu Terus dilakukan Dari usia dini Dari TK Nah pertama Buat kalian-kalian nih Para-para ini Lebih ganteng Biasanya kalau perempuan Takut jilbabnya begini Ini ya Kalau pakai helm ya Takut jilbabnya begini ya Sudah kan tinggal Diginian aja loh On point lagi Kau jilbabnya Itu saja Ya Terima kasih kalian itu lah Generasi penerusnya Masa depannya Indonesia itu Masa depannya Lampung Ada di kami Lulus gak nih tadi ujiannya Lulus banget bu Lulus banget Semoga yang menonton Atau mendengarkan Podcast ini nanti Mendapatkan banyak ilmu Dari ibunya Dan juga Apa Singal Apa Rambu-rambu Rambu-rambu yang ada di pinggir Jalan Ruas jalan Jadi biar teman-teman Lebih berpatu Lalu lintas Dan untuk keselamatan Diri sendiri Dan orang-orang yang lain Yang lagi ada di jalan juga Terima kasih ibu Sama-sama Terima kasih juga Semoga ibu Betah lah Mungkin Kapan kita bisa ngobrol lagi Boleh dengan senang hati Karena itu tadi Podcast ini Salah satu media Yang paling bisa diterima Ya Oleh masyarakat Utama Kaulabuda Sebagai Apa ya Generasi yang lebih Buah itu kan Butuh kayak gini Kreativitas Kreativitas dari Kaulabuda Ini lah Yang memang diperlukan Kami saya sendiri Pribadi bersyukur sekali Sudah ada di podcast ini Banyak yang bisa Kami sampaikan Untuk masyarakat Kalau ada salah-salah Dimaklumi ya Saya sendiri juga Minta maaf ya ibu Kalau misalnya ada Salah kat Masa Kalau saya diundang lagi Gantian lah Saya yang ngasih Apa tadi Gimana saya Aduh saya yang ngasih Coba nih Saya tau gak nih Waduh Tiba-tiba Ini Apa namanya Pop quiz Tiba-tiba gak diundang lagi Jangan Ini jangan diundang Gitu ya Terima kasih banyak ibu Yang menonton video Atau mendengarkan podcast ini Kita kiri Sampai jumpa Di next Mandanatata Podcast Dadah Dadah